Kita nggak boleh berhenti belajar ya. Kalau dulu, nah itu selalu ya tentu-tentu saya refleksi kembali ya. Dulu kan hobi kita membaca. Dan saya lihat orang tua saya waktu sudah usia senja juga. Masih membaca, masih menulis. Katanya menulis itu baik sekali loh untuk mengaktifkan. Jadi sekarang kapan sih orang menulis surat pada entah siapa? Semua-semua sudah melalui itu kan smartphone beda loh. Karena dengan melalui menulis itu juga baik sekali untuk stimulasi otak. Kemudian kedua yang penting itu juga baca. Nah baca itu kan sekarang ya saya tidak tahu berapa banyak yang masih membaca buku. Kalau saya masih membaca koran, masih mendengarkan TV. Kalau kita mau informasi, kita Google memang saya pakai laptop. Tapi kan tidak semua orang bisa ya pakai digital ya. Tapi yang penting tetap belajar tuh sampai akhir hayat tidak boleh berhenti gitu. Ya karena ya di luar kan sudah ada apa ya yang dikatakan use it or lose it. Ya dan itu memang benar. Kalau kita tidak aktif, mengaktifkan diri sendiri entah melalui apa, ya akhirnya jadi mundur.